Intro Super sistem pada sepasang kekasih yang beda label mungkin biasa-biasa saja tapi bagaimana jika para fanbusnya juga ingin bersatu itu pasti lebih luar biasa lagi hal inilah kini rame dibicarakan oleh para fanbus Rizky Febian Rizvelis dan Maidenis Fanbus Mahalini Raharja di seluruh Indonesia bahkan berlintas negara Ami Apsari, salah satu fanbus Rizvelis saat hadir pada acara konser perdana keluarga Gansude yang ditayangkan secara langsung oleh Espro pada minggu 7 Agustus 2022 dimana saat itu selain fanbus Rizky Febian yang hadir fanbus Mahalini juga ikut berbaur menyaksikan secara langsung penampilan idolanya di atas panggung Espro menurut fanbus Rizky Febian dirinya tak menyangka jika fanbus Mahalini begitu sangat welcome kalian nyadar gak sih kalau kalian tukaran fanbus aku yang tiba-tiba dikasih banyak teman Mahalini yang tulus dan baik banget dari awal yang mereka diam-diam kayak udah ngerasain Mahalini bisa sebegitu welkomenya ke Iki ih haru deh terima kasih banyak pokoknya semoga Nesky tak bisa punya acara Resverance X Mahalini anjay colek Resverance Indo dan Mahalini ofisial tulis Ami Apsari Fembes Rizky Febian sebelumnya Mahalini dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan perasaan terdalamnya mengenai rasa sayangnya pada Rizky Febian membuat para Rizveles hatinya ikut tersentuh kata Mahalini Rizveles yang sudah 10 tahun bersama Rizky Febian tentunya sangat lebih awal mengenal kekasihnya itu dibanding dengan dirinya Mahalini pun menaruh harapan pada semua Rizveles tanpa terkecuali untuk selalu ada buat Rizky Febian kalian lebih awal daripada aku dan mungkin sekarang aku bisa lebih dekat dengan dia tapi aku minta sama kalian selalu ada buat dia ujar Mahalini di atas panggung diperlukan Rizky Febian dengan suara menahan haru tangis sembari mengecup pipih kekasihnya itu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang wow daripada aku dan mungkin sekarang aku bisa lebih dekat sama Iki tapi aku selalu minta semua kalian bahwa selalu ada lah buat dia terima kasih terima kasih jadi iya sih kasih aku tuh baru itu parah Rizky Febian Rizky Febian tak hanya Mahalini Rizky Febian pun demikian mengecup pipih Mahalini dihadapan ayah Mahalini dengan penuh rasa haru bahagia Rizky Febian mengecup pipih kekasihnya itu karena tersentuh dengan beberapa kalimatnya menurut Mahalini di luaran sana pastinya sudah banyak yang tahu apa yang terjadi belakangan ini pada keluarga Aiki Mahalini pun berharap karena sudah menganggap adik-adik Rizky Febian itu seperti adiknya sendiri tetap tabah dan kuat dalam segala ujian demikian pesan Mahalini thanks dulu buat Iki yang sudah datang di kehidupan saya yang begitu berat menurut saya menurut saya karena setiap orang kan punya hati yang berbeda punya rasa berat yang berbeda terima kasih banyak sudah hadir di kehidupan saya sudah membuka hati saya sudah bisa membuat saya untuk mencintai seseorang lagi rasa aku jaman satu kamu punya adik-adik ada putri Njan Merdi Lajam mereka udah kayak adik-adikku sendiri juga yang kita tahu bahwa sekarang bagaimana keadaannya kita tahu seperti apa aku harap kamu selalu ada untuk mereka intinya buat kalian semua disini yang ngerti atau yang enggak pokoknya ngertiin aja semua itu everything in time silent is gold thank you everybody terima kasih terima kasih untuk Mahalini pak katanya pura-pura pak gak lihat kehadiran Mahalini di konser perdana keluarga tambun ini seakan mematakan beberapa argumen yang selalu berpersepsi bahwa hubungan cinta Rizky Fibian dan Mahalini adalah settingan keduanya pun saling mengingatkan untuk tidak perlu mendengar apa kata orang di luar sana yang tak menyukai hubungannya karena menurut Mahalini sejauh ini dirinya dan Rizky Fibian tidak ada masalah selain itu Mahalini dan Rizky Fibian juga sangat berterima kasih pada semua tanpa tapi yang selalu mendukung karir dan hubungan asmaranya selama ini diketahui Rizky Fibian dan Mahalini Raharja resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu dan mereka sudah merencanakan menikah pada tahun depan 2023 semoga apa yang mereka harapkan semua bisa terujuk tanpa halangan amin terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis terima kasih terima kasih yang udah nonton semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa jadi terima kasih banyak yang udah nonton jangan lupa di like, komen, dan di subred ya makasih selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton